Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan saya di channel hg lubar pada pertemuan kali ini saya akan sharing bagaimana cara melakukan clear browser data history pada Google Chrome kemudian cara merubah bahasa merubah lokasi negara merubah waktu negara pada browser Chrome setelah itu akan dilanjut bagaimana cara melakukan clear YouTube data history serta merubah lokasi dan bahasa pada YouTube untuk menyekat waktu saya langsung praktekkan tahapan-tahapan dalam melakukan clear browser data history pada Google Chrome kita buka browser Google Chrome pada pojok kiri bawah kita klik start kemudian kita pilih Google Chrome ini sudah terbuka alaman Google Chrome kemudian pada kotak tengah ini ya kotak telusuri Google kita klik ya taruh kursornya disini ada simbol gambar jam WMPK Kota Tangerang kemudian gambar jam dalam workshop kewirausahaan 2020 saya perbesar disini nampak gambar jamnya kalau gambar jam ini berarti menunjukkan sebelumnya browser Google Chrome ini pada PC ini pernah dilakukan penelusuran dengan kata kunci ini sebagai berikut yang terlihat ya strategi jreporter www.youtube.com whatsapp ya December Global holidays dan sebagainya nah ketika ini dihapus eh riwayat data history atau data penelusuran maka jam ini nanti akan berubah bentuknya baik selanjutnya saya akan praktekan bagaimana cara melakukan clear browser data history pada browser Google Chrome ini pada titik 3 pojok kanan ya ini terlihat kita klik selanjutnya pada riwayat ini kalau dalam bahasa Inggris namanya history ini masih dalam bahasa Indonesia Nah kita pilih riwayat atau pilih history kemudian disini ya pada kiri baris kiri dapat tulisan history Chrome nah ini adalah riwayat penelusuran menggunakan browser Chrome ya di sini ya akan kita hapus kalau saya hapus satu persatu ya tinggal di centrang saja centrang saja kemudian di hapus ya pada sebelah pojok kanan hapus kita klik hapus nah dua riwayat tadi telah terhapus namun apabila kita mau menghapus semua riwayat penelusuran ya ini cukup banyak sekali kalau satu persatu akan memakan waktu banyak maka kita akan hapus semuanya pada hapus data data penjelajahan ini kita take kemudian disini kita dihadapkan pada dua pilihan pada hapus data penjelajahan yaitu dasar kalau dalam bahasa Inggris namanya basic kemudian lanjutan nah riwayat history ini atau riwayat atau nah nah riwayat atau history ini ini akan kita hapus semuanya ya tidak tersisa satupun dan sini ada rentang waktu history kapan saja yang akan kita hapus disini satu jam terakhir ya kalau kita klik disini ban ada beberapa pilihan ada 24 jam terakhir nanti juga di terakhir empat minggu terakhir saya akan pilih semua saya pilih semua kemudian saya hapus datanya tinggal kita pilih hapus data proses penghapusan data ya selanjutnya ya kita klik kembali hapus data penjelajahan tadi dasar sudah dihapus sekarang tinggal lanjutan nah ini kita pilih lanjutan kemudian rentang waktu satu jam terakhir ini kita pilih ya menjadi semua selanjutnya pada kotak kecil ini ya ini masih kosong kita kasih tanda centrang tinggal di klik saja kita akan hapus semua ini semuanya kita hapus biar bersih tinggal klik hapus kita ya ini semua data history pada Chrome sudah kita hapus apabila kita ingin melihat status clear browser data history tinggal kita kembali ke titik tiga ini ya kita klik kemudian kemudian kita pilih riwayat kita pilih riwayat ya Nah kita klik history Chrome di sini pada history Chrome ya ini data history penelusuran sudah terhapus semua tidak ada sehingga apabila kita ingin menyimpan dalam bentuk untuk screenshot tidak perlu bingung tinggal pada keyboard untuk tombol print screen ya RTSC kita tekan kemudian kita paste pada bidang yang akan kita salin misalnya di wordnya saya klik word nih kita tinggal ctrl V atau paste nah ini salin atau paste ini sekalian cara screenshot baik kita kembali ke chrome nah selanjutnya kita akan merubah bahasa pada closer chrome maka langkah-langkahnya adalah pada titik tiga di pojok kanan kita klik kemudian kita klik setelan ya awal dalam bahasa Inggris namanya setting klik kemudian pada lanjutan atau advanced ya dalam bahasa Inggris kita klik tanda segitiga kemudian kita pilih bahasa nah saya berbesar di sini bahasa yang digunakan pada browser adalah bahasa Indonesia tidak ada bahasa Inggris atau bahasa Amerika ya Maka untuk merubah pada tanda segitiga ini atau tanda sana panah kita klik saja kemudian kita pilih tambah bahasa Nah di sini kita bisa pilih bahasa mana yang akan kita gunakan misalnya saya akan gunakan bahasa bahasa US atau Amerika Serikat atau Amerika Serikat tinggal kita pilih di mana bahasa Amerika Serikat Inggris Amerika Serikat atau US kita pilih selanjutnya kita klik tambahan ya kemudian pada bidang ini di sini sudah muncul bahasa Inggris Amerika Serikat maka pada titik tiga kita klik selanjutnya pada tampilan Google Chrome dalam bahasa kita kasih tanda centra ya selanjutnya pada bahasa Inggris Amerika Serikat ini ada tanda luncurkan ulang atau relance maka kita klik luncurkan ulang ya ini bahasa yang ada di browser sudah berubah yang tadinya bahasa Indonesia sekarang berubah menjadi Inggris Amerika ya demikian cara merubah bahasa pada browser Chrome selanjutnya kita akan merubah lokasi negara pada Google Chrome pada url ini kita bisa ketik www.google.com ya ini halaman Google ya nah ketika saya klik kursor pada kotak penelusuran ini bentuknya sudah bukan bentuk jam dinding lagi ya tetapi bentuknya bentuk petir ini artinya riwayat data pada browser ini sudah dihapus dan ini bahasa pada halaman Google Chrome yang tadinya bahasa Indonesia sekarang berubah menjadi bahasa Inggris Amerika selanjutnya bagaimana cara merubah lokasi negara pada Google Chrome maka pada pojok kanan bawah ini disini ada setting kita klik setting kemudian klik setting selanjutnya disini kita scroll ke bawah di sini ada shift nah saya besarkan terlebih dahulu biar jelas nah disini ada region setting atau pengaturan wilayah maka pada show more ya kita klik kita cari wilayah mana yang akan kita gunakan misalnya saya menggunakan wilayah US unit stage kita klik selanjutnya kita scroll ke bawah disini ada shift kita klik pilihan shift kemudian klik ok nah ini wilayah sudah berubah menjadi Amerika Serikat pada browser Pro selanjutnya adalah merubah waktu disini waktunya jam 00.09 am cara merubah waktu kita klik kanan kemudian klik adjust the time kemudian kita scroll ke bawah ya pada time zone disini adalah waktu Jakarta cara ubah menjadi waktu yang kita pilih ya maka pada tanda anak panah ini kita klik misalnya saya memilih waktu Amerika kita cari Amerika misalnya saya memilih ini Eastern Time US and Kanada ya tinggal kita klik saja ini sudah berubah 12.11 PM artinya 00.00 am ya ini sudah berubah menjadi waktu Kanada atau US disini ada Synchron Now kita pilih saja Synchron Now untuk memastikan bahwa waktu telah berubah sudah menyesuaikan selanjutnya kita menuju ke YouTube kita akan mempraktikan bagaimana cara melakukan clear history YouTube serta mengatur bahasa dan lokasi negara disini kita pilih YouTube.com nah selanjutnya pada history pada barisan kiri kita pilih history selanjutnya disini ada history type dan word history kita clear saja clear all word history nah disini sudah ada tulisan this list as no videos nah selanjutnya kita merubah lokasi dan bahasa di YouTube disini pada titik 3 sebelah sign in kita klik kemudian kita sesuaikan disini and use nya adalah inggris kemudian lokasinya masih Indonesia kita ubah ya samakan dengan lokasi browser yaitu US atau Amerika Serikat nah disini ada US klik US nah ini sudah berubah nah bahasanya inggris lokasinya Amerika ini mau di clear ulang secara terus menerus tidak masalah tersebut cara melakukan clear proses data history kemudian merubah bahasa merubah lokasi negara merubah waktu negara yang diteruskan dengan melakukan clear YouTube data history serta merubah lokasi dan bahasa YouTube dari ke-6 ini sudah kita praktikan semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat untuk semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh